Itu saksikan something wrong Ada pertanyaan kenapa Gereja-gereja itu di Eropa Katolik Tutup, banyak yang tutup, banyak yang dijual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya milik Allahu Rabbi Segala zat yang maha gefur Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Yang tidak terukur Nikmat iman, nikmat islam, nikmat ihsan Sampai nikmat sehat walafiat Sehingga kita bisa berkumpul di tempatnya Rahasia Alib Channel Dan semoga kita diberkahi Allah SWT Salawat serta salam semoga tercurah Limpahan kepada Nabi Akhirul Jaman Seorang Nabi yang lahirnya saja Membuat goncang alam semesta Membuat heboh para malaikat Allah SWT Yang kalau bukan karenanya Tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan Yaitu Nabi Muhammad SAW Dan semoga keluarganya Sahabat-sahabatnya Dan kita selaku umatnya Yang mengikuti sunnah-sunnahnya Semoga mendapatkan syafaat Amin Amin ya robbal alamin Sahabat Iwan Vilah Rahasi Alib Baru saja kita mendengarkan sendiri Secara langsung Yaitu seorang Ibu Jan dan Esther Yang masuk ke channelnya Solata BM2 Apologet Gawangnya adalah Si Bombom Ciki-cikidudud Sahabat Iwan Vilah Ibu Esther barusan Ibu Jan dan Esther barusan Menjelaskan bahwa Banyak sekali gereja-gereja di Eropa itu Mulai dijual Banyak yang menjadi diskotik Klub ya Tempat karaoke Tempat senam mungkin Atau tempat apalah Yang tempatnya Masyat-masyat itu Tapi ya beruntung Ketika Yang beli itu Muslim ya Pasti dijadikan tempat Masjid Tempat ibadah Masih tetap menjadi Tempat ibadah Kalau sudah menjadi Tempat diskotik Wah ini parah ini Dan Ibu Jan Esther Barusan mengatakan Banyak sekali yang diperjual Belikan sampai Dia heran Dan berikut adalah Video totalnya Apa yang dikatakan oleh Ibu Jan Esther Dan semua Yang hadir di zoomnya Pak Bom Bom itu Terdiam Kelu Kaku Sampai akhirnya Pak Bom Bom itu bertanya Ibu Jan Esther ini Tinggal di mana Ibu Jan Esther ini Menjelaskan sendiri Dia sekarang tinggalnya Di Belanda Dan dia sering Keliling di Eropa Dan selalu Mendapatkan hal yang sama Ketika mereka di Eropa Ketika dia berada di Eropa Manapun Itu selalu mendapatkan cerita yang sama Bahwa gereja mulai Banyak dijual Dan beralih fungsi Ya Hanya di Indonesia saja Yang masih bertahan Menyembah manusia Tapi di Eropa Kekristenan dan kekatolikan Mulai runtuh Silahkan disimak Sahabat Ibu Angsila Selamat malam Pak Bom Bom Selamat malam semua Orang-orang yang di rumah Pak Bom Bom Saya pribadi Saya suka Penajaran Pak Bom Bom Terus terang Dan saya juga suka Mendengarkan Gilbert Lumoindong Dia juga sering Datang ke Eropa Jadi menurut saya Bapak itu Kalau mereka Ngomong ini Ngomong itu Nggak usah ditanggepin Pak Mereka-mereka itu iri Sebenarnya Hal-hal yang Mengenai Orang-orang Mereka yang lari Ke Babomom Atau kemana-mana Mereka iri Satu itu Dan kedua Mereka mengadu domba Antara Kristen dan Katolik Dan mereka Anak-anak Anak-anak kecil Pak Jadi Jangan dihiraukan Menurut saya Jadi Kalau Bapak Mengajarkan Semua orang Kebaikan Dan orang-orang Banyak yang Suka Dengan Channelnya Pak Bombom Karena Pak Bombom Mengajarkan juga Bagus Dengan sendirinya Mereka menilai Kalau ada Channel-channel yang Ya istilahnya Nggak perfect Nggak complete Ya mereka Tentu aja Mereka Nggak Nggak mau Nggak mau lagi Kesitu Jadi Mereka Lebih suka Pilih ke Pak Bombom Itu kan berkat Untuk kami Semua Karena Ya Juga Ya saya bukan Mau menjelekan Katolik ya Yang pengalaman Saya disini Katolik itu Gereja-gerejanya Banyak yang ditutup Banyak yang ditutup Atau dijual ke kasino Atau jadi restoran Jadi bioskop Jadi diskotik Untuk siapa Untuk siapa Untuk siapa Untuk siapa Atau dijual ke kasino Atau jadi restoran Jadi bioskop Jadi diskotik Itu Itu Saksikan Ada pertanyaan Kenapa Gereja-gereja itu Di Eropa Katolik Tutup Banyak yang tutup Banyak yang dijual Kadang Dibeli sama mesjid Kadang Dibeli sama mesjid Itu saya Sampai Nggak bisa habis pikir Kenapa mau dijual Sama mesjid Sebenarnya Bisa dijual Dijadiin hotel Ada juga Dijadiin hotel Restoran Atau Dan lain Sebagainya Jadi Disitu Saya juga bisa Mengerti Perbedaan Katolik Sama protestan Dulu Saya juga Protestan Dari famili Turun-temurun Protestan Bu Ya Kalau ibu Kalau itu Itu nyatakah Atau ibu Ini Betul Itu Itu bukan Dicerita Bohong Tanya orang-orang Indonesia Yang di Eropa Mereka bisa Lihat sendiri Sampai saya Terheran-heran Tidak habis mikir Kenapa gereja katolik Itu banyak yang tutup Hanya satu kali dalam Natal Hanya satu kali dalam Natal Rame Lalu Sepi Banyak yang dijual Ditutup Benar-benar Asli Pak Jadi saya bukan Ngomong Fantasi Atau ngomong Cerita-cerita yang Dongeng Atau bohong Enggak Karena saya mengikuti Perkembangan Gereja-gereja Atau Ya dengar sana-sini Dengar di berita-berita Di televisi Ibu sekarang ada di mana Bu Ibu sekarang di Belanda Atau di Jerman Saya sekarang ada di Belanda Pak Tadinya di Jerman Dulu di Belanda Di Jerman Di Belanda Lagi Gitu ceritanya Jadi Terus 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 aja maju Pak Bombom Beritain Kebenaran Banyak orang yang suka Sama Pak Bombom Mengenai pengajaran Pak Bombom Termasuk saya Saya senang Gembira Karena saya juga Pak Bombom Mengajarkan Kita semua Itu jelas Saya sampai mengerti Loh Pak Terus terang Saya dulu itu Nggak pernah Baca-baca Alkitab Kalau Kegereja Sekali-sekali Ya Saya dengarin Alkitab Dan juga satu hal Ya Pak Bombom Saya pernah Masuk Gereja Katolik Dimanapun Di Itali Di mana-mana Pokoknya Kalau saya lagi Datang vakansi Itu Gereja Katolik Cuman ada Di Gerejanya itu Kidung Nyanyian Lagu-lagu Saya pernah ikut Juga teman saya Saya bergaul Sama kebanyakan Sama orang-orang Bule Jadi Saya ikutin Saya pernah diajak Saya ikutin Gereja Katolik Di Eropa Jadi mereka Tidak membawa Alkitab Tidak diajarin Alkitab Cuma Pasturnya aja Baca Alkitab Di depan Jemaatnya Orang-orangnya sendiri Nggak baca Alkitab Jadi Nggak Dijelasin Detil Cuma Baca aja Begitu Jadi Saya pulang Juga kosong Saya juga Nothing Bukannya Bukannya saya menghina Enggak Karena saya juga Dulu kan dari protestan Saya pernah ikut-ikutan aja Terus Itu Yang saya mau Kasih tau Bahwa Gereja Katolik Di sini Itu semua Banyak Tutup Banyak dijual Jadi Pak Bombo Maju terus Terusin aja Jangan banyak dengar Sana-sini Itu anak-anak kecil Juga Kalau nggak salah Saya pernah dengar Satu kali Dari Apa Saya baca Di Youtube Itu Jadi Begitu aja Pak Saya mau kasih tau Sama Bapak Mbak Bombo Jadi Terusin aja Banyak orang yang suka Banyak orang yang Mau mengikuti Pelajarannya Pak Bombo Itu Talentan Pak Bombo Jadi Semua orang Banyak yang Apa Mau Ikutin Apa Pak Bombo Punya Pengajaran Itu aja Pak Terima kasih Ya itulah tadi Semoga Sahabat Iwan Villa Bisa Mengambil Kesimpulan Ya karena Saya pertegas Dengan beberapa Tulisan-tulisan Supaya Poin-poin Mana yang Harus Sahabat Iwan Villa Perhatikan bahwa Kemudian Suara Ibu Dan Dan Esther ini Terlihat Atau terasa Sangat berat Sekali Ya kita Merasakan Betapa Sedihnya Ketika Mengetahui Tempat Ibadah Yang mereka Sayangi Tempat Ibadah Yang mereka Cintai Ternyata Ada ratusan Yang Dijual Sahabat Iwan Villa Bisa searching Cari tambahan Informasinya Melalui Google Jika Bahan ini Ya diperdebatkan Atau disampaikan Kepada Apa Dijadikan materi-materi Debat di channel-channel Kristen Itu ya Itu pasti Ditampil Semua Ya mereka Mereka gak akan Pernah percaya Dengan apa Yang ditulis Yang tertulis Di Google Walaupun itu Dihadirkan oleh Berita-berita Mainstream Nasional Misalkan Mereka gak akan Pernah percaya Ya Tapi begitu Mereka baru saja Menjelaskan Apa yang disampaikan Oleh Ibu Jan dan Esther Ini Luar biasa Semuanya Terdiam Ya Raja kafir Terdiam Si Gincu Yang biasa Berdebat Terdiam Pak Bom Bom Juga mengklarifikasi Apakah ini Benar Sampai bertanya Seperti itu Dan itu semua Dibenarkan oleh Ibu Jan dan Esther Luar biasa Saya merasakan Ikut kasihan Saya sampai merinding Bahwa Memang di luar negeri Di Eropa Di Amerika juga Di benua Amerika Itu kekristenan Sudah mulai Runtuk Mulai ditinggalkan Dan Penganut Kristen Dan Katoli Sekarang ini Banyak berpindah Menjadi liberal Banyak berpindah Menjadi ateis Ataupun Agnostik Nah itu Hal yang bagus Ketika mereka Sudah mulai Agnostik Ketika mereka Sudah mulai Ateis Nanti mereka Itu akan Merasakan Kekosongan Di dalam Batinya Batinya Akan merasa Tidak nyaman Karena Biasa bertuhan Biasa berdoa Kemudian Ketika mereka Menjadi ateis Suatu ketika Akan ada Kejadian Yang menimpa Hidupnya Mungkin ya Mereka membutuhkan Pertolangan Dari Tuhan Nah Tuhan Mana yang akan Mereka pilih Untuk dijadikan Sebagai sandaran hidup Lalu Mereka Biasanya Akan mencari tahu Lalu Kemudian Mereka akan Mengembara Mencari tahu Siapa Tuhan Yang bisa Membantu Kehidupan saya Siapa Tuhan Yang bisa Menenangkan Hidup saya Pasti seperti itu Dan Kebanyakan Memang Ritmenya Itu akan Demikian Ya Semoga Kristen-Kristen Dan Katolik-Katolik Di Indonesia Dapat Mengambil Pelajaran Dengan apalagi Anda Mempertahankan Ajaran Anda Yang Kerjanya Setiap malam Hanya Menghujat Mau membeli Sertifikat Ijasahnya Ustadz Kainama Atau Model lagu-lagunya Diganti Dengan lagunya Peter Pan Unmash Atau apalah Itu ya Untuk menarik Minat orang Agar datang ke gereja Dan ternyata Itu tidak bisa Membantu Membuat gereja Anda Menjadi Ramai kembali Demikian Wabila itu Fikulidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk siapa Untuk siapa Untuk siapa Untuk siapa Untuk siapa Untuk siapa Untuk siapa